Kondisi di wilayah Sadeng, para penghuni sudah mengungsi di... Satu ibu yang mau mengungsi karena rumahnya terkenang air, setelah dia membareskan barang-barangnya, ibu ini langsung memungsi. Dan itu adalah salah satu rumah yang terkenang air. Ini airnya sudah masuk ke rumah. Dan di sini saya kira-kira kedalaman air untuk air di sini ada... 50 cm pada 50 cm. Dan di bagian barat itu sampai 1 meter. Dan di sini rumah, dan kalau di sini, di sini kita masuk ke dalam rumah. Terima kasih sekiranya. Terima kasih sekiranya. Terima kasih sekiranya. Mohon nanti bantuan dari rekan-rekan. Terima kasih. Kampung Almarhum Didi Kempot Gunung Kidul sebagian ambiar terendam air dalam kapasitas yang cukup besar. Air mulai mengenangi kampung nelayan dan kawasan pelabuhan Sadeng sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tinggi. Genangan antara 0,5 meter hingga 1 meter. Selain itu air juga mengenangi sekitar konbensin mulau di Jalan Raya Wonosari Baron di kawasan Karangasem, Wonosari Gunung Kidul. Lokasi depan POM, depan SPBU Mulo. Banjir. Kondisi di kampung nelayan sudah terendam banjir. Kondisi di wilayah Sadeng. Para penghuni sudah mengungsi di angkatan laut. Demikian laporan dari kami, banjir sudah mengenangi wilayah perumahan Sadeng. pro pokok ewan-kondisi di belakang terendam air dalam belakang 29 grudに pukul » veterans yang sana. Permukaan Kali Oya hutan bunder Gunung Kidul juga mengalami kenaikan Kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan bagi warga di sana Terima kasih telah menonton